Tahun 2009 mungkin menjadi tahun yang paling berat untuk pasangan musisi Anang Hermansah dan Chris Dayanti Sebab mereka berdua harus bercerai setelah menjalani bahtera rumah tangga sekitar 13 tahun lamanya Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya, juga budayakan komentar ya guys Terima kasih Perceraian keduanya tak ayal menjadi mimpi buruk bagi dua anak mereka, Aurel Hermansah dan Azril Hermansah Dalam video berjudul QNA, W garis miring PP1 sisi lain masa lalu di Ruko yang kalian belum tahu Yang diunggah di dalam kanal Youtubenya, Aurel menceritakan detik-detik ia mengetahui perceraian orang tuanya Aurel berkisah saat itu ia masih tinggal bersama dengan Chris Dayanti Ia tak mengerti yang terjadi antara kedua orang tuanya Namun tak lama kemudian, Aurel yang saat itu masih kecil mulai menyadari bahwa orang tuanya telah berpisah Orang habis yang pisah dulu itu aku orang pertama yang tahu dan aku langsung samperin PP ke studio Udah, ujar Aurel dalam video tersebut Langsung aku gak balik lagi, udah sama PP, lanjutnya Aurel mengatakan saat bertemu, Anang belum menjelaskan secara lugas perihal perceraian itu Namun dengan sabar, Aurel menunggu hingga ayahnya itu siap untuk bercerita Terus suatu ketika aku datangi PP ke studio, PP masih gak mau ngomong Akhirnya kata PP, udah kak, kakak nginep disini aja Kata dia Yaudah aku nginep Keesokan harinya, PP baru ngomong seputar perceraian Lanjutnya Pada usianya yang masih sangat belia Saat itu Aurel mencoba memahami perasaan sang ayah Dan menerimanya melalui masa-masa sulit Kini masa-masa sulit akibat perceraian tersebut telah berlalu Anang, Aurel, dan Azril telah hidup bahagia bersama ibu barunya, Asanti Demikian juga dengan Chris Dayanti Telah hidup bersama suami barunya, Raul Lemos, dan dua anaknya Terima kasih telah menonton!